Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anjar dan rekan saya David Kali ini kita mau bahas materinya apa ya? Coba tanya-tanya Minjem, minjem materinya Contaikan Ada komparasi antara Avanza Veloz dengan Mitsubishi Expander Ultimate Apa nih, kita mau membahas tentang kedua ini apa yang mau kita bandingin di awalnya Yang pertama pasti desain ya Nah, pada awal Januari, Toyota mengeluarkan Veloz terbaru, tapi facelift Dengan muka yang berbeda, tapi dimensinya sama dengan model yang lama Sementara Expander Ultimate ini yang paling, varian paling tinggi gak salah ya? Altiman yang paling tinggi Jadi dia punya kelengkapan yang banyak banget deh Yes, betul Nah, kalau bicara desain, ini dua mobil yang menyesar segmen yang sama Yes, betul, LMBV Tapi desainnya kan beda banget nih Jadi secara desain atau dimensi, ya jujur saja Expander jauh lebih besar dan Lebih panjang Lebih panjang semuanya Lebih panjang, lebih lebar Bill base nya lebih panjang Jangan lupa, ground clearance nya juga lebih tinggi Ya, biasanya sih cuma 5mm Tapi sebenernya itu cukup berpengaruh sih Soal kestabilan dan yang Ya, performa lebih kendara lah Ya, jadi menurut kami kalau ngomongin desain Kami sendiri lebih memilih Expander Terkenimbang Veloz yang cuma facelift minor Ya, mungkin kalau anda yang menggemari Veloz Mungkin lah sebuah penyegaran yang membuat anda ya Gimi kecil lah Gimi kecil ya gitu Jadi menurut kami bahasa desain dynamic shield dari Mitsubishi Lebih menarik untuk dibeli Ketimbang Veloz Ya, soalnya ini kan sebuah inovasi baru ya Dari desain ya Desainnya itu beda banget Nah, itu kan tadi desain Sekarang kita ngomongin fitur Betul Fiturnya kan pasti Ya, ada yang beberapa sama Tapi pasti ada yang beda juga Ada yang berbeda Ada yang tidak ada Tidak ada Apa aja nih, kalau dari Veloz Apa sih keunggulan dari fitur-fitur ini? Ya, dari tampilan depan Yang paling berbeda adalah Lampu depan Veloz sekarang memakai LED Gak cuma Veloz Tapi semua varian Avanza dan kebawah Sudah pakai LED Lampu depannya Berarti lebih terang Lebih hemat daya Ya, itu klaim perusahaan lah Sedangkan Xpander Masih menggunakan halogen Oke, fitur keamanannya Kita bandingkan antara Veloz Dengan Xpander Ultimate Yang otomatik Jadi untuk fiturnya Lebih unggul Xpander Ketimbang Veloz Kenapa? Xpander memiliki fitur back assist Sementara harus absen Pada Veloz Kemudian Xpander juga memiliki fitur Heal Start Assist Sebuah fitur yang menjaga mobil Tidak tergelincir ke belakang Ketika berada di tanjakan Saat tanjak berhenti Yes, betul Jadi mobilnya ketahan Ya Tapi kalau fitur keselamatan yang lain Dua-duanya sudah ada standar kayak ABS Terus EBD Electronic Brake Distribution Ada Airbag ya Airbag nya dua Di depan Dual Airbag SRS Yang membedakan adalah AC Kenapa? Veloz memiliki digital AC Sedangkan Xpander hanya menggunakan Knob Manual biasa Knob putar Sebetulnya secara fungsi Tidak terlalu bermasalah Tidak berpengaruh Tapi kalau Kita berbicara ngomongin Trend atau kecanggihan Itu Xpander sedikit Tertinggal Ya kalau dari design Pastinya lebih enak kan yang digital Digital Secara fungsi juga lebih enak Cuma tinggal mencet-encet aja Kalau itu harus muter-muter Oh iya di Xpander kalau tidak salah Ada fitur namanya Emergency Stop Signal Kalau di Veloz ada gak sih? Absent Tidak ada Padahal itu cukup membantu Saat mobil berdi darurat tuh Karena dia kan Nyalain hazard kan? Hazard ketika di rem Mendadak atau darurat Jadi mobil di belakang Tahu posisinya Jadi Secara value dari keseluruhan fitur Iya Xpander jauh lebih Menggul ketimbang Veloz Fungsi fungsional banget lah Nah kemudian Jantung mekanis atau mesin Keduanya memiliki mesin 1,5 liter Sama ya Tenaga yang dikeluarkan Sama 104 PS Nah Tapi Torsinya Ya Daya puntirnya Momen puntir Daya puntir atau Momen puntirnya itu berbeda Nah Xpander memiliki torsi 141 Nm Sedangkan Veloz 136 Nm Jadi secara data angka Abisnya Ya beda Beda 5 Nm Tapi harusnya itu Ngaruh saat beraselerasi Nah berikutnya Ada yang membedakan lagi nih Yaitu Apa nih? Penggerak rodanya Kalau Veloz itu penggerak roda belakang Belakang Kalau Xpander Penggerak roda depan Masing-masing sih punya kekurangannya Nah Dua mobil ini Udah kita cobain Yes Kira-kira Apa sih yang Membedakan dari pengendaliannya? Berbincang soal Handling Sebetulnya Pada Veloz terbaru Sudah ada adjustment Atau Pembaruan sistem peredaman Yes Yang dibikin Lebih Kokoh Kokoh? Malah lebih kokoh? Lebih kokoh Tapi Diklaim lebih Empuk Dibanding sebelumnya Kalau nggak salah itu Pemantulnya itu jauh berkurang banget dari yang sebelumnya Dikatakan Gejala body roll juga berkurang Berarti kalau pas nikung Stabil banget dong harusnya Seharusnya Lebih stabil Tapi Xpander juga tidak kalah Hebat Kenapa? Karena suspensi yang dimiliki Xpander Juga diadopsi dari Lenser Evo yang sudah terkenal Kestabilannya Suspensi depan memakai Make a person strut Kemudian Suspensi belakang Menggunakan Torsion Beam Jadi dia menggunakan teknologi mobil sedannya Suspensi belakangnya Betul sekali Untuk Xpander ya Ya Stabilannya jauh Lebih baik Ketimbang LMPV lain Dan Itu memang agak subjective Tapi Yang kami rasakan ya Seperti itu Terakhir Simpulan Dari harga Vales memiliki harga Rp 239 jutaan Rp 0,45 Rp 0,45 Kemudian Xpander Yang paling tinggi Jadi memiliki harga Rp 258 Rp 258 juta Yes Ya bedanya Rp 16 jutaan Bedanya Rp 16 jutaan Tapi Dari keduanya Untuk pasar LMPV Vales memiliki value yang lebih Akomodatif Ketimbang Xpander Ya lah Harganya kan jauh banget Ya Rp 16 juta Itu angka yang cukup jauh Tapi kalau Kalian mau beli sesuatu Mobil yang baru Yang komplit Yang lengkap Yang enak Ya Xpander jawabannya Karena Komplit Fiturnya komplit banget Ada cruise control Yes betul Ya itu tadi Komparasi antara Toyota Vales Dengan Xpander Ultimate Mitsubishi Xpander Ultimate Kalau misalnya mau baca lebih lengkapnya Bisa kunjungi Oto.com Dan jangan lupa Subscribe to Official Oto Dan follow Instagram, Facebook, Twitter semuanya Chau Música 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 Música